Hai Mams, saya Dr. Melia Yunita, spesialis anak dari Eka Hospital Cibubur. Banyak Mams yang mengeluhkan ke saya bahwa pada masa 0-6 bulan saat AC eksklusif, berat badan bayinya naiknya cepat banget. Tapi begitu mulai MPAC, mulai seret. Nah, mau tau nggak penyebabnya apa? Simak video berikut ini ya. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Berat badan yang sulit naik atau seret pada saat mulai MPAC, kita harus cari penyebabnya apa. Secara garis besar, ada dua penyebab. Yang pertama, apakah asupan nutrisinya tidak mencukupi? Atau yang kedua, kebutuhan kalori yang lebih meningkat dari yang seharusnya? Nah, kalau kita ngomongin asupan nutrisi tidak adekuat atau tidak cukup, itu juga banyak penyebabnya. Misalnya, ketidaktersediaan bahan pangan. Atau mungkin ketidaktahuan dari orang tuanya bagaimana cara memberikan MPAC yang tepat. Dan kemudian ada juga misal kondisi anaknya sendiri yang menyebabkan dia tidak bisa menyerap bahan makanan yang sudah diberikan. Kemudian kalau ngomongin yang kedua, di mana kebutuhan kalorinya meningkat, itu biasanya berhubungan dengan kondisi infeksi. Kalau misal si kecil ini sering sakit, sering diare, sering batuk pilek, nah itu mau kita kasih kalori seberapa banyak pun, itu juga akan habis untuk melawan infeksinya. Jadinya berat badannya tidak bisa naik dengan bagus. Dampak berat badan anak yang sulit naik atau seret, itu secara garis besar ada dua mams. Yang pertama adalah dampak imunitas atau daya tahan tubuh. Yang kedua adalah dampak perkembangan otak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalau ngomongin imunitas, berarti kalau imunitasnya anak ini tidak bagus, takutnya dia akan sering sakit. Kalau sering sakit, gisinya pun akan semakin tidak bagus. Bisa jadi gisi kurang, bisa jadi gisi buruk, dan itu semua juga bisa meningkatkan angka kematian atau mortalitas anak kita. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu dampak perkembangan otak. Hal ini terbukti bahwa pada usia dua tahun pertama, itu pertumbuhan otak seorang anak akan terjadi mencapai volume tertentu, di mana volume otaknya 80% volume otak dewasa. Jadi, apa yang kita kasih ke anak kita di dua tahun pertama akan sangat menentukan perkembangan otaknya. Ada satu penelitian yang menarik. Jadi, penelitian ini mengikuti anak-anak yang mengalami malnutrisi atau gangguan gisi, tingkat sedang dan tingkat berat pada masa bayinya, diikutilah sampai dia usia 40 tahun. Kemudian saat usia 40 tahun, dilakukan tes IQ. Nah, hasilnya itu ternyata 25% anak-anak yang dulunya mengalami gisi buruk atau gisi kurang, IQ-nya di usia 40 tahun hanya 51-70. Ya, itu angka IQ yang rendah sekali. Sedangkan 40%-nya, rakyatnya IQ-nya hanya 71-90. Itu juga angka IQ di bawah normal. Jadi, jangan menganggap enteng kalau berat badan si kecil tidak naik atau seret ya, mams, karena dampaknya cukup besar di kehidupan nantinya. Mams bisa memantau pertumbuhan si kecil dengan menggunakan grafik kurva pertumbuhan yang sudah terstandardisasi. Untuk Indonesia, kita memakai grafik kurva pertumbuhan WHO. Nah, grafik ini biasanya bisa ditemui di buku KIA atau buku si kecil yang dapat dari rumah sakit atau dari aplikasi. Ingat ya, ada 3 grafik kurva yang penting, yaitu kurva pertumbuhan berat badan menurut usia anak, kemudian kurva pertumbuhan panjang atau tinggi badan menurut usia anak, dan yang ketiga adalah grafik kurva berat badan menurut panjang badan si anak. Pastikan mams selalu mengukur setiap bulannya dan diplot di kurva tersebut. Jadinya tahu apakah kenaikan berat badan si kecil ini cukup atau tidak. Kenaikan berat badan minimal Kenaikan berat badan minimal itu harus dipantau juga ya mams. Misalnya, untuk bayi usia 0-1 bulan, kenaikan berat badan minimalnya adalah 900 gram per bulan. Kemudian, usia 1-2 bulan itu adalah 800 gram per bulannya. Kemudian, semakin besar usia anak, kenaikan berat badan minimal ini akan semakin sedikit. Nah, untuk tahu lebih tepatnya, lebih baik mams selalu plot di kurva pertumbuhan ya. Sehingga bisa tahu kapan harus dibawa ke dokter, kapan masih aman-aman saja. Kalau mams rajin nge-plot ini, pasti akan bagus tumbuh kembang si kecilnya. Berarti kita lihat dulu penyebabnya tadi. Penyebab kan ada dua, asupan nutrisi dan kejadian infeksi. Nah, berarti kita harus menangani tentang asupan nutrisinya kan? Pastikan mams tahu bagaimana cara memberikan MPAC yang tepat untuk si kecil. Ada empat strategi MPAC yang harus diperhatikan. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, adekuat isinya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Harus mengandung makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Kemudian, strategi MPAC yang ketiga adalah MPAC tersebut diberikan dengan aman dan higienis. Dan yang keempat adalah MPAC tersebut diberikan secara responsif feeding. Pastikan mams tahu keempat strategi MPAC ini untuk memastikan asupan nutrisi si kecil mencukupi. Kemudian, jangan lupa ada satu penyebab lain yang bisa menyebabkan berat badan tidak naik, yaitu masalah infeksi. Jadi, kita harus menjaga si kecil supaya tidak sering sakit. Lengkapi imunisasinya, jaga higiene dan sanitasinya, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya, ajari si kecil dari sedini mungkin cara cuci tangan, kemudian juga lagi pandemi gini, pakai masker untuk anak usia 2 tahun ke atas untuk menghindari paparan infeksi. Nah, mams mulai sekarang, jangan lupa ya untuk selalu plot kurva pertumbuhan si kecil agar berat badannya dapat terpantau dengan baik. Kalau mams punya pengalaman menarik seputar berat badan yang sulit naik saat MPAC, boleh share di kolom komentar ya!